Sebagian orang mencari uang dan mengumpulkan kekayaan dengan cara yang umum seperti berbisnis, berdagang, atau lainnya Pada intinya mereka kaya dengan cara yang benar Namun tidak bagi jajaran orang-orang kaya ini Mereka adalah penjahat kelas kakap dunia Kebanyakan dari mereka mendapatkan kekayaan karena hasil menjual narkoba atau merampok Selain jadi kriminal terkaya sepanjang sejarah Mereka juga dikenal sebagai penjahat yang berbahaya dan namanya juga cukup tersohor Sebelum saya lanjut ke daftar dan pembahasannya Klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Ingat like dan share ke media sosial kalian Pablo Escobar Nama ini cukup terkenal di perdagangan narkoba dunia Terlahir dengan nama Pablo Emilio Escobar Pablo Escobar bisa jadi salah satu penjahat paling kaya di dunia Dengan total kekayaan mencapai 25 miliar USD atau setara dengan 340 triliun rupiah Uangnya dikumpulkan dari hasil kejahatan dia sebagai banner narkoba dan penyeludup kokain Dan Escobar sendiri lahir pada bulan Desember tahun 1949 Pertama kalinya dia dilaporkan berbuat kejahatan adalah di umur 22 tahun Dimana saat itu Escobar memang berambisi untuk menjadi miliader Dia mencuri batu nisan untuk dijual ke penyeludup Semasa mudanya dia terus melakukan serangkaian kejahatan Seperti mencuri mobil, menjual tiket loterian palsu, menjual rokok kelarang dan lainnya Dan pada akhir masanya Escobar meninggal di umurnya yang ke-44 tahun Tahun 1993 Mayor Lensky Mayor Lensky dijuluki akuntan penjahat Dia juga menjadi salah satu pilar penting dalam sindikat penjahat nasional di Amerika Serikat Dia juga mendirikan kelompok kejahatan dengan rekannya, Charles Luciano Dari situ, dia dianggap sebagai sosok paling berpengaruh di dunia kejahatan Amerika Serikat Untuk kekayaannya mencapai 600 juta USD atau lebih dari 7,5 triliun rupiah Dan semasa hidup, Lensky mengelola banyak kerjaan judi Di Saratoga, Miami, New York, Lowa, Cuba, dan Las Vegas Dia juga dilaporkan punya pengaruh pada organisasi penjahat kelas kakap mafia Italia Dan pada akhir masanya dia meninggal di tahun 1983 karena kanker paru-paru Al Capone Sejarah mencatat, tanggal 24 Oktober sebagai hari kejatuhan bagi gembong mafia di Chicago Al Capone, ia tak lagi bisa berkutik Al Capone adalah penjahat paling terkenal di dunia Juga salah satu yang terkaya dengan total kekayaan 1,3 miliar USD Atau setara dengan 17,6 triliun rupiah Dia memulai tindak kejahatannya saat memimpin sebuah kelompok penjahat Junior Forty Dives dan The Boary Boys Mulai sejak itulah, kehidupannya terus menerus diwarnai dunia gangster Kunsa Kunsa adalah salah satu penjahat kelas kakap asal Myanmar Yang punya kekayaan hingga 5 miliar USD atau setara dengan 68 triliun rupiah Dia adalah salah satu pemberontak di negaranya Selain itu, Kunsa juga dikenal sebagai Raja Opium Bibit pemberontaknya lahir di masa mudahnya Kala itu dia berlatih bersama Kuomintang di tahun 1963 Lalu, pemerintah menangkapnya di tahun 1969 Dan dia dibebaskan 4 tahun kemudian Di tahun 1976, dia mulai berbisnis penyeludupan opium Di tahun 1989, dia diadili pengadilan New York Karena mencoba menyeludupkan seribu ton heroin Jumlah yang sangat fantastis untuk percobaan penyeludupan narkoba Untuk riwayat Kunsa, Kunsa lahir di tahun 1934 Dan meninggal pada Oktober 2007 Di umurnya yang ke-73 Daud Ibrahim Daud Ibrahim adalah pemimpin sindikat kejahatan Yang kekayaannya mencapai 6,7 miliar USD di 2015 Menurut Forbes yang jika dirupiahkan mencapai 91 triliun rupiah Daud termasuk salah satu burunan dari Interpol Karena diduga terlibat dalam kejahatan dan pemalsuan Dia juga diakini sebagai otak dari pemboman Di Mumbai pada tahun 1993 Ia dinilai sebagai teroris global oleh pemerintah India dan Amerika Serikat Ada beberapa spekulasi kalau dia punya kontak dengan pemimpin jaringan Al-Qaeda Osama bin Laden Nah, jadi itulah daftar para penjahat kelas kakap Yang mempunyai kekayaan melimpa Tapi jangan dicontohi Cukup jadikan pengetahuan dan pelajaran Agar kita semua dapat terhindar dari bahaya-bahaya tersebut Dan pastikan Anda tidak lupa menekan tombol subscribe Dan lonceng notifikasinya Supaya dapat memberi tahuan jika likes Youtube kembali dengan video-video terbarunya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa